Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali kenang momen saat awal dirinya menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Jokowi berpesan kepada dirinya untuk perbaiki tata kelola Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal ini disampaikan Zainuddin dalam pidatonya dalam acara serah terima jabatan Menpora ke Menko PMK Muhajir Effendi selaku pelaksana tugas. Kegiatan ini digelar di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta pada Kamis 16 Maret 2023. Saya pertama dipanggil ke Pesat, saya ingin untuk hadirin saya. Bapak Presiden, kami berdua dilantik pada tanggal 20, 3 obrolan ke-11, semua kami dipanggil tanggal 22. Masuk beli, cuma gilirannya benar-benar. Bapak Presiden, kami berdua dilantik pada tanggal 22. Sesuatu yang baru bagi saya, karena sebelumnya secara sering saya tidak bisa bekerja. Kalau enggak insya Allah, karena saya lahir dari sini. Tapi, olahraga dari perjalanan pendidikan saya, ekonomi, kebijakan publik, pemerintahan daerah, dan sebagainya, sama sekali. Sebagai informasi, Presiden Jokowi menunjukmu hajir efendi sebagai PLT Menpora. Setelah Zainuddin mengundurkan diri dari jabatan menteri. Sebelumnya, Zainuddin Amali menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Mentora pada Kamis 9 Maret 2023. Zainuddin mengungkapkan alasan mundur dari jabatan menteri setelah terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Dia juga menegaskan bahwa sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk fokus sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Terima kasih telah menonton!